assalamualaikum lor berjumpa lagi ya di channel petani muda ya lor ini sekarang kacang hijau kita umurnya sudah 31 hari lor jadi sebagian itu sudah ada yang muncul ini sudah mau masa peralian dari fase vegetatif ke fase generatif lor ya dari umur 30 hari ke atas itu sampai umur tanpa 40 hari lah terus nanti kita ini mau nyeprei terakhir di fase vegetatif lor bahannya apa aja ini simak lor ya pertama ini lor ya tidak lupa kita pakai gandasil ini lor gandasil daun ini nanti aku cuma pakai satu sendok karena nanti ada yang aku tinggi di unsurpennya lor jadi aku nanti pakai apa itu yang kemahul terhadapnya yang banyak kalau ini kan cuma pelengkapnya ini gandasil daunnya ini lor ya ini satu sendok kita langsung ya enggak lupa lor ya kita harus diaduk-aduk dulu terus ini ultradapnya karena ini kan masa peralian itu dari masa vegetatif ke masa generatif itu pertumbuhannya itu membutuhkan banyak unsurpen lor soalnya dia tumbuhnya itu langsungan seruputnya itu dan pembesaran batangnya ya di masa ini lor kalau masa vegetatif awal-awal itu kan dia menumbuhkan daun sama menci apa itu membesarkan batang yang di dekat daun-daunnya itu aja lor ya tapi kalau ini sudah mau peralian dia itu dari bawah sampai atas itu batangnya kita buat membesarkan itu lor ini perisinya nih satu ini biasanya aku cuma pakai satu ini satu setengah lor ya tapi karena ini terakhir ini aku kasihnya langsung tiga sendok lor biar tidak kekurangan nutrisi kalau pada pada masa gini kekurangan nutrisi nanti efeknya itu di tumbuhnya lor dia itu tinggi tapi batangnya itu kecil-kecil lor kalau bagus kan minimal batang apa itu batang kacang itu segini lor kalau bagus satu jempol ini lor terus ini lor tidak lupa ini pakainya micin lor pasti di rumah-rumah ada lor ya kalau micin ya gini kenapa ini kok malapak juga pakai micin soalnya micin ini juga bagus buat perancang pertumbuhan lor sudah soalnya aku sudah lama pakai ini kalau ini banyakin sedikit itu bisa kayak GPT gitu tapi ini nggak ada kandungan GPT nya lor ya tapi kalau banyak kan bisa tambah modot sedikit beda sama yang nggak ada motornya gini ini kalau motor boleh pakai boleh nggak lor ya yakinannya masing-masing aja tapi kalau aku ini pakai lor ini cukup dosisnya ini satu sendok kalau micin ini bagusnya di fase vegetatif lor ya kalau sudah di fase generatif itu nggak bagus soalnya biasanya itu micin itu di pertumbuhan lor terus ini aku pakai bunginya pakai ini lor ya antrakol soalnya ini kan kalau antrakol kan plus ini lor ya plus zinc bagusnya itu ini jadi bisa mengendalikan kalau tanahnya sedikit masem lor surging itu tuh ini kasih dua sendok aja nggak usah banyak penyanyi ya 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 tidak lupa ini atau Insek imidaclarophyte lor ya ini buat kutu-kutuan atau renggit soalnya kalau sudah masa mau peralian itu dong renggitnya itu sudah mulai bermunculan lor kalau masih fase kapitatif dia jarang lor keluarnya ini seperti biasa kita kasih dua sendok lor ini satu sendok setengah ini tambahnya aku kasih ini lor ya as main ini banak tina sepat tapi ini cuma tambahan soalnya ini sudah habis lor cuma tinggal sedikit sedikit cuma tinggal satu sendok ini sudah ini lor ini siap diaplikasikan dimasukkan tank ini lor ya jadi ini sasarannya fase terakhir ini buat meningkatkan pertumbuhannya lor dengan cara melebihi dosis pupuk daunnya ini atau pupuk spraynya lebih lebih banyak lor atau dua kalinya supaya nanti perkembangannya lebih cepat kalau dari pertama mau di lebih dikit-dikit itu pupuknya juga boleh tapi kan ya mau ngirit lor ya jadi di dibanyakin pas di ini terakhir masa peralian buat ngirit nih lor udah dulu lor ya jangan lupa yang belum subscribe ya minta tolong di subscribe nya kalau pengen tahu atau kurang jelasnya itu bisa ditanya di kolom komentar lor ya udah dulu lor ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum